Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang menarik tentang Ratusan ribu orang jadi mu'alaf, ternyata ini yang dilakukan Arab Saudi. Ratusan ribu orang jadi mu'alaf, ternyata ini yang dilakukan Arab Saudi. Jumlah mu'alaf di Arab Saudi terus meningkat. Arab Saudi melakukan sejumlah hal untuk menunjukkan ajaran Islam yang mulia kepada non-muslim di wilayah kerajaan. Hasilnya, ratusan ribu orang menjadi mu'alaf dalam lima tahun terakhir. Kementerian Urusan Islam, Da'wah, dan Bimbingan Arab Saudi mengungkapkan, sebanyak 347.646 orang telah memeluk Islam selama lima tahun terakhir. Pencapaian ini difasilitasi oleh 423 penghutbah asing yang direkrut kementerian dan 457 perkumpulan dakwah yang tersebar di berbagai wilayah kerajaan. Dilansir dari Saudi Gazette, laporan kementerian menunjukkan peningkatan orang yang memeluk Islam konsisten, sebanyak 21.654 pada 2019, meningkat menjadi 163.319 pada tahun lalu. Inisiatif ini merupakan bagian penting dari komitmen kementerian untuk memperkenalkan non-muslim tentang Islam, mempromosikan prinsip-prinsip toleransinya, dan mengatasi kesalahpahaman tentang ajaran agama Islam. Pemerintah Arab Saudi pada November tahun 2023 lalu mengonfirmasi, lebih dari 56.000 orang menjadi mu'alaf sepanjang 2023. Jumlah mu'alaf laki-laki 41.609 orang dan mu'alaf perempuan 14.952 orang. Hikmah dibalik kisah mu'alaf ratusan ribu orang di Arab Saudi adalah sebagai berikut. 1. Penyebaran ajaran Islam, Arab Saudi melakukan berbagai inisiatif dan upaya untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada non-muslim di wilayah kerajaan. Melalui penghutbah asing yang direkrut oleh kementerian dan perkumpulan dakwah yang tersebar di berbagai wilayah, banyak orang yang mendapatkan pemahaman tentang Islam dan memutuskan untuk memeluk agama ini. 2. Promosi Toleransi, salah satu tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mempromosikan prinsip-prinsip toleransi dalam agama Islam. Dengan memperkenalkan Islam kepada non-muslim, Arab Saudi berharap dapat mengatasi kesalahpahaman dan menghilangkan stereotip negatif tentang agama ini. Hal ini membantu membangun harmoni antara umat beragama di masyarakat. 3. Peningkatan Kesadaran, melalui peningkatan jumlah muwalaf, banyak orang menjadi lebih sadar akan ajaran agama Islam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkaya keragaman budaya dan pemahaman agama di negara tersebut. 4. Inspirasi Bagi Orang Lain, Kisah muwalaf yang berhasil menjadi inspirasi bagi banyak orang lain yang mungkin tengah mencari kebenaran atau ingin mendalami agama Islam. Ketika melihat orang lain yang telah menemukan kedamaian dan kebenaran dalam Islam, mereka menjadi tertarik untuk mempelajari lebih lanjut dan mempertimbangkan untuk memeluk agama ini. Allah Alam Bisawaf. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kita ilmu dan pemahaman dalam diskusi ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Mari terus belajar dan berbagi pengetahuan dalam upaya meningkatkan pemahaman kita terhadap agama Islam. Jazakumullah Hoiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!